Karena kita sudah sering banget pasang yang namanya mid-ring atau flooring Mereka itu tetap butuh yang namanya ruang gerak Jadi kita nggak berani bikin free air Makanya kita buatkan housing seperti ini om Nah housing ini kita desain menggunakan mesin 3D print Jadi biar dipasang suaranya bagus walaupun konsepnya adalah OIGM Niat sih ini Kembali lagi dengan saya Anto di channel Youtube Audio Mobil Jakarta Kemarin tanggal 17 kita sudah sampai di Jakarta kembali Setelah perjalanan kita di Balikpapan Nah kali ini saya dan tim AMJ sudah berada di Dimana ini Mas Tafal? Aduh Pelabuhan Merak Nah kita sudah ada di Pelabuhan Merak sekarang tanggal 18 Januari 2024 Jadi di bulan Januari ini Kita dari tim AMJ memang rutenya sangat-sangat padat untuk luar kota Balikpapan Landar Lampung Malembang Lanjut kita balik dulu ke Jakarta Malaysia dan kita akan ke Sibolga Kita masih ada Bandung juga ya Jadi memang perjalanan kita kali ini cukup panjang Makanya kenapa? Keliling Indonesia itu berat Biar AMJ aja Yuk ikutin perjalanan kita sampai kita garap mobilnya Oke teman-teman Kita sudah ada di atas kapal ya Bentar lagi kita akan segera berlayar menuju Pulau Sumatra Kita akan menuju kota Bandar Lampung Nanti kita ada mobil Innova Zenik ya Di sana Lalu kita akan lanjutkan lagi ke Palembang Di Palembang itu ada Fortuner GR 2.8 Oke mantep Kemarin kita habis dari Kalimantan Balikpapan Sekarang kita minggu ini kita habiskan di Pulau Sumatra Teman-teman silahkan komen Mau digatengin nggak sama tim AMJ Jadi AMJ itu the most trusted home service di Indonesia Siapa lagi kalau bukan? Audiomobil Jakarta Kita berlayar dulu teman-teman Wah tergoncang 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 Kita sudah ada di atas kapal ya Kita hari ini itu berlaut Eh apa sih namanya? Berlayar Berlayar Ini perjalanan kita untuk menuju Bandar Lampung Setelah kita pulang dari Balikpapan Jadi di bulan Januari ini Pasal dari tim AMJ itu benar-benar padat untuk luar kota Hanya tinggal satu langkah lagi Untuk menuju 0 km Aceh Kalau kita sudah bisa ke Aceh Berarti AMJ sudah dari Sabang sampai Marotek Hanya tinggal satu kota lagi yang belum AMJ datengin Tunggu aja kita pasti datengin Oke teman-teman Ini kita sudah di lintang Sumatra ya Kita baru keluar Yakin ini Tunggu Sumatra Ini Tunggu Sumatra Ini Tunggu Sumatra Jangan ke Nah sekarang lu Mana aja ini Sumatra Sudah tepat ini Tunggu Sumatra Sumatra ini pulau Sumatra Mana buktinya Ini Tunggu Sumatra Ini Tunggu Sumatra Ya kita keluar sedikit Hahaha Nah ini Tadi teman-teman kalian ikonik Bandar Lampung Eh Bro Kalau bikin video jangan settingan lu Apa ada settingan bos Nanti kita akan di ujung Kita akan ke Bandar Lampung Ini Tunggu Teragukan video AMJ Real semuanya Oke Tunggu lihat tuh Plugnya udah biar Lebih bogor aja Laki-laki di Sumatra Loh Tetap gila ya Soalnya depan ada truck Oh iya bener loh Ternyata kita udah di Lampung loh Tiba kau nikahin settingan Berarti AMJ gak ada setting-settingan Mas Tawal ya Gak ada Nah terus kemarin kan Ada yang ngomong nih Mas Tawal Ya Ah Kalau namanya video Di konten Youtube Atau di konten apapun Pasti dipilih videonya yang bagus-bagus ya Disetting gak itu? Enggak ya? Enggak Berarti Rilih ya Kita masangnya gak pakai potong kabel Kita masang jalurnya rapi Bener ya? Bukan settingan ya? Bener Oh berarti bener Laki-laki ada apa nih? Kita bawa papan nih Bikin keburan kan? Berarti kita ada custom ya Ada custom Mas Rian Mas Rian Selama Selama ikut perjalanan AMJ kan Belum pernah Home Service yang Dari ujung ke ujung Meloncat ya? Ya Kayaknya baru kali ini ya? Baru kali ini Dari paling bapak Dan baru kali ini Bikin box Biarannya Iya Ini langsung Ini bikin box Bikinnya di Lampung Reset Ya si Owner Ya di Owner Jadi Nanti di Palembang ya buat di Youtube ya? Itu di Palembang Di Palembang kita bikin box Fortuner Gak Gak main-main ya Sadis Untuk Zenik juga kita bikin box dong Nah Zenik ya tapi nanti kita spill aja itu Lanjut perjalanan Mas Anto Oke kita lanjutkan perjalanan kita Ikutin terus Video-video AMG Ini Lihat nih Kita punya Driver Yang selalu bersepanat nih Jangan lihat umur ya Jangan pernah lihat umur Jangan pernah lihat usia Lihat mukanya aja Halo semuanya Kita sudah tiba di Bandar Lampung Jadi dari Balikpapan Kita langsung ke Bandar Lampung Kita langsung Akan menggarap mobil Toyota Innova Zenik Hybrid Ini tipe tertinggi ya? Q Modelista Q Modelista Temuin aja owner pemiliknya Kita ngobrol-ngobrol Kira-kira Kenapa sih harus manggil AMG Jauh-jauh gitu kan? Emang di Bandar Lampung Nama saya Jaki Dari Bandar Lampung Saya kebetulan Udah mantengin si AMG Udah lama nih Udah hampir setahunan lah Berarti mobilnya udah nomor setahun dong Udah setahun Berarti dari mobil baru Dari mobil baru Jadi mobil ini belum diapapain Pengen instalasi yang OIM Dan pengen tau juga Se-OIM apakah AMG Pengen tau dong Karena kan kita konsumen kan Pengen trustnya gitu loh Nah ini kemarin kita bahas juga ya Ini kemarin kita bahas juga om Bahwa kita itu Kalau menggarap atau Kita bikin video Kita itu no setting Maksudnya Mulai dari pengerjaan Atau apapun Kita gak ada setting-settingan Oke betul Kalau namanya video Diedit pastikan Tapi kita gak Gak ada setting-settingan Betul Pengerjaannya seperti itu ya Seperti itu Betul Hasilnya seperti itu ya Seperti itu Betul Apapun kata konsumen seperti ini Ya kita terima apapun itu Betul Kan masukan itu membangun kan Betul Kita tidak boleh Merasa paling tinggi Terus tidak menerima masukan Betul Mau diapain mobil saya ini Rangkat-rangkatnya apa aja Kita sambil lihat-lihat barangnya ya Pengen tau Karena konsepnya AMG itu kan Oh iya emang Kita gak Mau potong kabel original mobil Satu Nomor dua Kalau di Jakarta ya Itu orang sudah tidak mau Yang namanya pasang audio itu terlihat Maksudnya kalau bisa Kembali ke tempat originalnya Kenapa enggak gitu Iya betul Contoh begini Zenik ini kan Kalau memperhatiin Di sudut kaca itu kan Sudah ada Rumah Floring Atau biasa disebut rumah Filter ya Nah jadi kita mau Itu kembali ke situ Oh begitu Speaker pun sama Speaker kan Di pintu itu kan Sudah ada lubang-lubang Speaker di dalamnya dong Betul Nah kita mau itu Kembali ke situ Enggak kelihatan Tetapi bukan berarti Kalau barang gak kelihatan Itu terus Masangnya boleh Sembarangan Boleh di borbor Boleh di gerenda Kan konsepnya WM kan Betul Jadi ya memang yang saya mau Saya gak mau Ada kelihatan Twitter yang nonjol Ditempel Pokoknya saya tetap Mau standarnya mobil Konsep AMG itu Kita bawa Sampai ke Banda Lampung Saya gak tau ya Dimana Lampung Ada atau enggak Tapi konsep ini Dulu waktu saya bikin Pertama kali Tidak gampang Diterima pasar Kan zaman dulu Orang maunya Triway pilih Bikin box Pake lampu-lampu Ini adalah Flooring yang Konsepnya berbeda Mungkin di Indonesia Flooring ini Belum banyak yang bikin Flooring model begini Jadi Kalau yang Kita tahu Flooring itu Dia Langsung cap Langsung cap gitu Nah sedangkan ini Ini ada midring Dan ada tweeter Jadi kalau kita giniin tuh Dia bergerak Dan ini tweeternya sendiri Makanya kabelnya dua Jadi ini kayak dua speaker Dijadikan satu gitu ya Betul Jadi kalau dulu Triway itu kan Midring sama tweeter gini ya Nah sekarang dia jadi satu Sama aja ya Mirip-mirip jadi kayak Triway lah ya Betul Kita sudah Sering banget Masang yang namanya Midring atau flooring Mereka itu tetap Butuh yang namanya Ruang gerak Gak berani bikin free air Makanya kita buatkan Housing seperti ini om Nah hosing ini Kita desain Menggunakan Mesin 3D print Biar Dipasang suaranya bagus Walaupun konsepnya Dua EJM Niat sih ini Soketnya ini Khusus buat Mobil Zenik Nah ini saya pertanyaan nih Ini soketnya sama Gak sama mobil Sama dong Nanti kita buktikan Oke siap Zenik ini Soketnya beda Dengan Toyota pada umumnya Kalau Toyota pada umumnya Soketnya besar Ini soketnya soket kecil Kayanya ini Bikin sakit kepala juga Sini nyari soketnya Sampai Maroknya gak ketemu Jadi Speaker mid-based nya Bahannya karbon juga Tuh Usah pakai full range nya ya Betul Bahannya karbon Bentuknya sudah Toyota Kenapa Jadi kita sudah gak usah Merubah-rubah Oke Nah Toyota itu Penggunaannya Ripet disini om Ini bakal dibalikin aslinya Kita balikin lagi Penasaran Untuk magnet Memang ini masih Verit Belum Neodymium Secara frekuensi dia Itu frekuensi responnya Dia bagus banget Koaksialnya juga sama Koaksialnya Karbon Dan Twitternya Ini bener-bener Aktif Tuh Oh iya Ini untuk Twitternya ya Kabelnya ya Ini kabel Twitter tuh Oke Ada koaksial kan yang Cuma dummy ya Ververan aja Banyak banget yang dummy Jadi Gambarnya Twitter Tapi gak ada kabel keluar Bener-bener Ini jelas Kabelnya keluar Di sini soketnya Tolong lama Nanti ada extensionnya Untuk ke Toyota baru Procesornya Kita disini Pakainya Mission Om Mission Maverick Pertama kali kita dikasih Tempel barang ini Pada waktu itu Kita tes Saya pertama kali pasang itu Jendai kereta Dengan subwoofer original Tanpa penambahan monoblock Langsung dari sini Powernya Suaranya itu Dynamic banget Penasaran Nah penasaran ya Kalau om perhatikan Semua prosesor Itu pasti Ini gak ada yang pake Mour begini om RC-A itu Dia langsung Nempelnya ke PCB Ini di Mour Jadi kalau om misalkan Pake CA yang bagus gitu Yang gigit ya Pas ditarik ini Ini gak rusak Oh iya sering tuh Goyang-goyang tuh Kalau ditarik Jadi gak krakuk-krakuk Terus casingnya sendiri Itu dia one piece Jadi bukan two piece Jadi ini nyambung dong Berarti Ini terus dibuka dari sini Nah ini dia bukanya dari kanan kiri Tarik Jadi ini casing full Tuh Om perhatiin Ada gak sambungan Gak ada Gak ada Jadi ini full peningin Jadi ini bakal diletakkan dimana nanti Mas Anto Di konsul tengah Kalau Zianik itu di bawah Konsul tengah itu Ruangnya besar Oh jadi gak kelihatan dong Gak rata Amat Nah ini nih Karena konsepnya Plakaian Play Socketnya harus dikasih lihat gitu ya Socketnya pun kita udah siapin Untuk Toyota om Berarti ini gak potong kabel dong Gak potong kabel Dan ini Ini bukan rakitan saya ya Ini pabrikan Iya Karena saya maunya gak potong-potong kabel Aman Aman Ya itu Ini monoblock Untuk angkat software Kita juga pakai si mungil dari crescendo Ini mungil-mungil bikin sakit hati nih Gak ada filternya om Khusus untuk Betul Ini juga bakal all-influs ya Di Zianik juga Betul Cuma namanya monoblock Kita tetap tarik power dari aki Langsung ke sini Oh iya Karena ini Butuh tenaga yang besar Untuk menggerakkan si sawover kan Betul Betul Jadi ibaratnya sawover tuh kayak Orang yang badannya besar Angkat bebannya berat Pasti makannya banyak Ini crescendo revolution 1A1 Saya mau tanya nih Ini kok Sawovernya kan Biasanya Mas Anto tuh Pakai kolong tuh kan Kalau saya lihat di Youtube Pakai kolong Betul Terus itu kalau gak Memang Sawover yang UEM-UEM Betul Nah ini Bisa dijelasin gak Oke Lebih milih ini gitu Kalau untuk sawover Karena Zianik ini Keterbatasan tempat Di bawah jok sebelah kiri Itu baterainya Tinggi banget Sehingga kita gak bisa Taruh sawover disitu Oh begitu Nah sebenarnya Zianik bisa Kita pernah pasang Di area sini Jadi ini kita lepas Kita Bawah ini Kita bikinin Kayu lagi Terus Pakai 2 sawover Waktu itu 10 in 2 biji Ya Oh aktif ya Sire Aktif Oh iya Nah Atasnya kita Bikinin takeram gini juga Adalah Luar daerah Maksudnya Kemarin kita ngerjainya Di Jakarta gitu ya Karena ini luar daerah Kita pengen Membuat sesuatu yang spesial Yang mungkin di daerah ini Menjadi menarik Baru ngeliat Ini yang begini Soalnya nih Pemasangannya ini Di dalam Jadi trim ini kita lepas Dia masangnya di dalam Terus ini langsung Dibaut dari dalam Di trimnya Jadi gak kelihatan Ada bok bok Nonjol Dan gak rusak trim ya Jadi gak ada Ngebor-ngebor di dalam Gak ada Konsepnya ini menarik Harus tonton Sampai selesai Prosesnya Baru tahu menarik Oke Pokoknya penasaran Saya tunggu deh Di mobil ini Untuk pintu Kita ada penambahan Perdam juga Saya minta Depan sama tengah Depan sama tengah Kita pakai CTK standar pro Dan ini produknya Asli ukrain ya Bukan netin vena Om Boleh lihat Proses kita Jadi gini Buat teman-teman Semua juga Yang nonton video kita Kalau sampai kita Ada potong kabel Original mobil ini Saya bilang Sama om Silahkan komplain Saya ganti wiringnya Gak usah bayar Saya pulang 1000 rupiah pun Gak usah bayar Oke saya tunggu Hotel saya ganti Siap Tahap pertama Jadi pastinya Kita bongkar dulu nih Door team Dari Toyota Zeniknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Untuk head unit Zenik Sudah kita lakukan Pembongkaran ya Sama seperti Video-video kita Sebelumnya ya Ada 4 baut ya Di sini teman-teman Kita harus melepas Penutupnya dulu Baru kita bisa Buka bautnya Dan kita lepas Head unitnya Nah Sekarang ini Soket plug and play Kita ya Rian Soket plug and play Untuk DSP Sudah ada ya Kabel plug and play Nah ini untuk Soket standar Bawaan mobil Nah sekarang kita sambungkan Kita sambungkan ya Ke soket kita PNP Ya tuh Langsung klik ya Teman-teman Yang satunya juga Kita sambungkan Klik juga Nah Yang ini Tinggal balik ke Head unit ya Semuanya balik ke head unit Kita install lagi Head unitnya Oke Sesimpel itu Plug and play No wire cut Ya 100% Tak ada Pemotongan kabel Original Bawaan mobil Oke Nah ini head unitnya Akan kita install Kembali Yang dari perpanjangan Untuk DSP Kita install Di head unit Zenik Jadi real ya 100% Tanpa potong kabel Jika install audio Di AMJ Kita ada di Bandar Lampung Kita didatangkan Langsung Ke Bandar Lampung ya Kemarin Abis dari balik papan Ada 2 CR-V turbo 1 Honda Jazz Sekarang kita Masang Zenik Besok kita Udah berpindah Kota lagi Kita akan ke Palembang Fortuner Eh Fortuner GR ya 2.8 ya Mobilnya masih grass juga Itu juga akan Upgrade audio Secara Plug and play Era 2024 Ya kita juga Akan custom box Nah di Zenik ini Teman-teman Nanti saya Saya akan Kasih lihat Penempatan Subwoofernya Keren banget ya Ada di belakang Nanti saya kasih footagenya Setelah kita install Si head unit Innova Zenik Tipe Q Modelista Nah ini teman-teman Ada 4 baut ya Di belakang sini Kita harus baut Kembali Untuk head unit Innova Zenik Tipe Q Modelista Oke teman-teman Untuk soket head unit Sudah kita install Soket plug and play Redam juga Sudah mulai kita Aplikasikan ya CTK Standard Pro Di mobil Zenik Q Modelista Ini untuk lapis pertama Bagian dalam Kita menggunakan CTK Standard Pro Setelah itu kita lanjutkan Treatment Untuk lapis kedua Kita treatment terlebih dahulu Biar lebih rigid Solid Dan keren Tentunya Baru kita install Untuk speakernya Nah Apa tuh Monoblock sama powernya Atau mana Oh nanti monoblock Dan DSP Nanti akan kita letakkan Disini teman-teman Ini rongganya Sangat besar sekali ya Dengan Boleh dong Boleh Nanti akan kita install Disini ya Untuk DSP Mission Maverick Dan juga Monoblock Dari Crescendo Kita letakkan disitu Nah sekarang Saya akan sepil Subwoofer kita Keren banget nih Untuk Innova Zenik ya Tuh lihat teman-teman Nggak kelihatan ya Rebek Dengan box custom Kita letakkan Di tempat Dongkrak Keren banget Cara masangnya gimana Hubungin AMG aja Nanti kita yang install Kita yang buatkan Pokoknya dijamin patent Oke teman-teman Untuk monoblock ya Crescendo Revolution 1A1 Kita letakkan disini ya Ini untuk RCA Ya RCA nya Sudah kita install Lalu ini ada Kabel yang ke belakang ya Kabel yang Untuk Subwoofer Tuh Kita install Menggunakan Skun Terminal Dan juga Kita kasih Hatsring Atau selang Bakar ya Kita letakkan disitu Untuk DSP Amplifier Mission Maverick Juga kita install Di bawah juga nih Teman-teman Tuh Soket plug-in frame nya Nih Ya Soket plug-in frame nya Yang dari atas Dari head unit Lalu RCA Ini yang Di belakang RCA nya Nyambung ke Monoblock Crescendo Ya Kita letakkan disitu Teman-teman Sekarang kita tinggal Install Untuk Full range Coaxial 3 inch Dari Crossfire Dual concentric Kita letakkan Ke tempat Aslinya Karena untuk Kinovagenic itu Dia Full range Disini Ya Ukurannya 3 inch Oke Teman-teman Nah ini Full range Atau Coaxial 3 inch Yang sudah ada Twitter nya Ini dual concentric Sudah kita install Ini untuk Di bagian Depan kiri Kita baut Kembali Menggunakan Baut aslinya Rigid Kita juga Pakai Dudukan Atau Hosing Yang custom Dari 3D printing Keren banget Nah sekarang Yang kanan Kita akan install Nah ini Nah tuh Lihat tuh Dia mangkokannya Mantep Nah soketnya Kasih lihat dong Soketnya Soketnya plug-in Nah sekarang Kita tinggal Install aja nih Soketnya Plug and play Standar Standar Ya Tuh Klik Nah sekarang Kita tinggal Masukkan Ketempat Dudukan asli Full range Bawaan Zenik Atau di baut Kembali Ada 2 baut Dah Kelar Untuk Pemasangan Quaxial 3 inci Di mobil Zenik Kita menggunakan Crossfire Ini yang Dual concentric Nah sekarang Kita install Kembali Tutupnya Jadi Tidak terlihat Real OEM Plug and play Tuh Tidak kelihatan kan Kalau kita Mengganti Full range Nah ini Pilarnya juga Kita install Kembali Oke Untuk pilar Sudah selesai Kita install Kembali ya Kiri dan kanan Penutupnya juga Sudah Jadi Soket plug and play Kita sudah DSP Amplifier Di bawah sini Kita sudah Install Untuk Monoblock Juga sudah Stopper Sudah Kita tinggal Tunggu Perdam Selesai Lalu kita install Speaker Yang for Toyota Dari Crossfire Juga Selesai Selesai Akhirnya Pengerjaan Mobil Zenik Tipe Q Di Lampung Sudah Selesai Sebenarnya Ini tuh Ada sedikit tantangan Saya bertaruh Dengan owner Pemilik Mobil Kalau gak puas Dengan hasil Dari AMJ Atau Ada satu Helai pun Kabel Yang dipotong Saya gak terima bayaran Dan saya akan pulang Sia-sia Nah Sekarang Saya langsung aja Nemuin owner nya Halo Oke Asik Om lagi Sebelum deal Pemasangan mobil ini Kita telponan Dari jam 9 malam Sampai jam 1 pagi Ya benar Ini video Di AMJ Kita gak suka settingan Kalau hasil kerja kita Berantakan Ngomong aja berantakan Oke Kalau hasil kerja kita bagus Ya ngomong apa adanya Siap Kalau hasil settingnya bagus Ya ngomong aja Kalau hasilnya gak bagus Ya ngomong aja Kita udah terima tantangannya Sekarang kita dengarkan Hasil tantangannya Oke Saya sendiri gak percaya ya Ini bisa dikerjain One day service ya Cuman Ternyata AMJ yang ngebuktiin Itu yang pertama Yang kedua Dia udah buktiin No wire cut Bagi gue Memang berarti Dia kekomitmen Dengan jargonnya No wire cut Ketiga Instalasinya Yang saya lihat Pantengin dari pagi tadi Ya Pak Santo Dari pagi Sampai ini Udah mau malam Itu profesional banget Rapi Tekatan Istilahnya ya Orang-orang yang instalasinya juga Memang orang-orang yang profesional Sama yang terakhir itu Pasti Hasil tuningannya ya Ya Wah gak bisa ngomong Pemasangan per dam Yang kita lakukan Sesuai ekspetasi Om Jaki gak Sangat sesuai Kalau menurut saya Sudah sangat Sangat sesuai Karena saya ngeliat Dari awal Dibongkar door trim Sampai dipasang Per dam Sampai dipasang lagi door trimnya Itu Luar biasa Luar biasa ya Cakep Dari pemasangan speaker Ini kan full ring ya Mobil ini ya Pikernya juga Toyota ini kan Speakernya bentuknya beda Gak bulat Kita kembalikan seperti Original mobil Atau kita ada perubahan Sama sekali gak ada yang dirubah Tetap original mobil Repeat Repeat Diperlikin lagi Lagi repeat Gak ada yang dibor-bor Gak ada yang digunting-gunting Gak ada yang dikupas-kupas Pokoknya Balik bawaan dealer deh Ya memang sesuai Keinginan saya banget Trauma Mobil sampe Hancur Dibor-bor Untuk software sendiri Nah kan Unique ya Kita bikinnya ya Unique Terus rang Saya gak nyangka Itu subwoofer Fitmentnya Cakep banget Manis banget Gak ganggu fungsi Sama sekali Gak ganggu Ruang gerak Sama sekali Gak ganggu Fitur mobil secara kesuluran Sama sekali gak ganggu Itu hebawan pabrik Jadi saya bisa bilang Jenik premium sound lah ini Saya spill sedikit ya Karena om Syaki ini Dulunya adalah Sound engineering Ya betul ya Untuk home recording Untuk home recording Nah jadi Otomatis Apa yang Apapun yang beliau katakan Saya sih terima aja Kalau untuk sound Ingat Lo denger sendiri langsung deh Lo ngubungin aja Mas Anto nih Kalau gue ngomong bagus Nanti disangka bohong Instalasinya oke Kalau suara Gue boleh kasih tau Jamin No complain Pokoknya keren Suaranya keren Sebenernya gue tadi Udah nurunin sedikit Expect ya mas Ya ekspetasi Gua udah turunin sedikit Karena Gua pikir Ah OIM Taruh disini Gak di angle Gak on axis kan Ya betul Secara audio kan Kita harus tau On axis itu Pasti lebih baik Cuman gue gak nyangka aja Dengan off axis Seperti ini Suaranya bisa kayak gitu Gak tau di jampe-jampe Apa sama Mas Anto Udah Nah misalkan ada Zero yang sudah 3-way nih Dibandingin dengan ini bagaimana? Bumi langit sih Jelasin ini dong Jadi secara audio Mau apapun itu perangkatnya Kalau hasil instalasinya Bener itu suaranya pasti bener Banyak yang ketidakbeneran Di Pajero yang lama Next project loh Udah janji ya Next project udah janji Itu bakal harus dibenerin tuh Om HMJ Kan dari tadi Om itu selalu ngomong Merak-merak-merak-meraknya Gak kenal Meraknya gak kenal Saya ragu Bener jadi gini ya Ini merek apa sih Crossfire Ya kita kalau di Rebek lagi Ini merek apa sih Benernya kayak Merek vocal itu Bukan hanya di Car Audio Di Home Audio Ada Betul Di recording pun ada Betul Audio itu kalau menurut saya Balik lagi ke selera sih Betul Balik lagi ke selera Whatever lah Dia mau merek A atau B atau C Kita gak usah sebut merek Cuman kalau memang itu cocok di kuping Gue bisa jelasin Lo beli merek apa lo beli suara sih Sound itu kan suara Suara betul Dirasa Bukan lo lihat Kalau visual itu lain Untuk Crossfire ini Bener-bener Waduh menemuin ekspetasi Sesuai harapan Sesuai harapan Karena ini mobil buat gue Jalan-jalan sama keluarga gue Kemana-mana Dan kebetulan Selera musiknya Tepat Tepat Karena gue sama istri satu suara Satu suara Satu suara Dan ini saya bersyukur ya Saya baru kali ini Temu sama orang yang Ngerti musik Pernah jadi sound engineering Saya cuma satu kali setting Tadi kan sempat gue ngomong Kata gue Ini gak usah banyak di EQ Pas denger mentahan awal Yang baru lo potong crossovernya tadi Wah ini udah Good sih ini Kebetulan kayaknya gue cocok ini sama Crossfire Tapi next Next di Pajero gue mau coba rebek Rebek siap Istrinya Om Jackie sempat denger juga Di dalam sama saya Sampai dirabah sama istrinya Aku baru kali ini lo denger kamu Masang mobil Yang suaranya kayak gini Kata dia Oke deh Jadi Sampai dirabah-rabah Mas gak bohongin katanya Tapi sebelum ke Mas Anto Belum ada yang menungguin ekspetasi saya Oke di depannya Nah tapi di tengah itu kopong Kalau ini? Ini ruangan full Jadi separasinya itu Jelas gitu loh Jadi gak dianak tirikan Mentang-mentang lo duduk di tengah Lo gak dianak tirikan Gue duduk di tengah Duduk di depan Gak juga ngerasain suara Tapi ambiensnya Ambiencenya penuh Selama ini AMG ngomong 3D sound Om membenarkan AMG ngomong 100% Wirecard 1000% 1000% malah dari gue Sudah dimenarkan semua ya Sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi Mantep Pokoknya mantep Oke berarti Bahas ya Oke thank you Thank you Makasih Udah percaya sama AMG ini Makasih banget Ditunggu next project Pak Jero Cakep 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 Presimonnya real ya Dari Om Zaki Jadi kita anggap ini close Semuanya Pengerjaan hari ini kita sudah selesai Jadi buat temen-temen semua Yang pingin pasang Zeniknya juga Langsung aja Jangan lupa Like, comment, dan share lokasi Dimanapun kalian berada Kita akan datang Kenapa? Karena keliling Indonesia itu berat Biar AMG aja Terima kasih Thank you Om Zaki Thank you AMG Thank you Terima kasih